LEGENDA MALIN KUNDANG Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Dikisahkan terdapat sebuah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Untuk mengubah nasib, sang ayah pergi merantau, meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Malin Kundang. Kenapa suamiku lama sekali? Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Malin. Aku hendak memancing dulu ya, Bu. Baiklah, nak. Hati-hati ya di jalan. Meskipun agak nakal, Malin termasuk anak yang biar. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Lihat, Ibu. Aku mendapatkan ikan yang besar hari ini. Wah, hebat. Nanti Ibu Masakan tumis ikan kesukaanmu. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin, apakah kamu yakin tidak merantau, nak? Iya, Bu. Doakan saja aku berhasil supaya bisa membantu ibu. Bersama nakoda kapal yang baik, Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Hei, Malin. Ayo, kita berangkat sekarang. Ibu, Pak Nakoda telah memanggilku. Aku berangkat dulu, Ibu. Ah, iya, nak. Jaga dirimu baik-baik, ya. Sampai jumpa lagi, Ibu. Sampai jumpa, Malinku. Kapal yang mengangkut Malin pun mulai menjauh meninggalkan ibu Malin yang kini tinggal sendiri. Sepeninggal Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Malin, bagaimana kabarmu, nak? Malin, bagaimana kabarmu, nak? Ah, ikan yang segar ya, Pak? Tentu saja, Ibu. Ayo, silakan dibeli. Ikan segar, badan bukar. Ah, ikan segar. Dulu, Malin suka sekali makan tumis ikan buatanku. Aku sangat rindu dia. Dalam perjalanannya pulang dari pasar, sang ibu melihat nakoda yang dulu membawa Malin. Hah? Itu kan Pak Nakoda. Pak, Pak, Pak Nakoda. Oh, ibunya Malin rupanya. Bagaimana kabar anakku, Pak? Sang Nakoda pun menceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar, ia akan berlabuh ke sini esok hari. Oh, benarkah itu? Malin, oh Malin. Ibunya terlihat sangat bahagia mendengar berita dari nakoda tersebut. Malamnya, sang ibu segera ke dapur untuk memasak. Rasa lelah tidak ia hiraukan. Demi menyambut kedatangan Malin. Akan kumasakan tumis ikan kesukaan Malin. Kubuatkan yang banyak untuk istrinya juga. Akhirnya, sang Fajar pun menyingsing. Hari di mana Malin akan tiba di kampung alamannya. Sang ibu bergegas berlari menuju pantai. Malin! Ah, untung masih sempat. Sesampainya di tepian pantai, beberapa orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Malin pun akhirnya menginjakkan kakinya lagi di tanah kelahirannya. Ia dan istrinya yang cantik terlihat turun dari kapalnya yang mewah. Tiba-tiba, dari kejauhan, sang ibu berteriak kencang. Malin! Malin anakku, kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita rentah lusuh itu, suamiku? Ia bukan ibumu, kan? Kamu bilang orangtuamu kaya raya? Eh, Anu, ini dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh! Aku tak punya ibu sedegil kamu. Tapi Malin, anakku... Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlimang air mata. Sang ibu tidak menyangka, anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang dulhaka. Sang ibu seraya berdoa, memohon kepada yang kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Seketika, langit yang begitu cerah berubah menjadi gelap kulit tang. Sepertinya, Tuhan menjawab doa sang ibu. Hujan badai yang dasyat menghadang kapal Malin Kundang. Kapalnya mulai hancur akibat tersambar petir yang besar. Seluruh awak kapal terlihat panik. Sang istri pun meninggal bertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas, hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan, kapalnya karang. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Ah, apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, ibu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Nasihat dari cerita ini adalah, ibu adalah wanita mulia yang telah melahirkan kita. Sayangi dan hormatilah ibu. Legenda Batu Menangis Pada zaman dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, tinggallah seorang ibu petani bernama Ibu Enggang. Ia bekerja menanam sayuran untuk dijual di pasar. Syukurlah, hari ini cukup banyak sayur yang bisa dijual. Hmm, cuacanya panas sekali. Aku butuh minum. Nak, anakku, bisakah ibu minta tolong ambilkan segelas air putih? Sang ibu mempunyai seorang anak gadis yang cantik bernama Putri Sorea. Hmm. Namun sayang, putrinya mempunyai peringai yang tidak sama dengan kecantikannya. Nak, nak, ibu kan bisa mengambilnya sendiri. Tidakkah ibu lihat aku sedang sibuk? Baiklah, ku ambil sendiri saja. Sang anak sungguh pemalas dan manja. Setiap hari, ia hanya bersolek dan bersolek. Tak pernah sekalipun, ia membantu ibunya bekerja. Hingga suatu hari... Ibu! Ibu! Cepat kemari! Cepat, ibu! Ada apa, anakku? Ada apa, gerangan? Hah! Lihat ini, ibu! Sisirku patah! Aku jadi tidak bisa berdandan! Aku minta yang baru! Iya, nak. Nanti ibu kalau ke pasar, kita beli yang baru. Aku juga minta dibelikan perhiasan baru! Tapi, ibu tidak punya cukup uang, nak. Pokoknya aku mau sisir dan berhiasan. Kalau tidak, aku pergi dari rumah ini. Sang ibu menjadi sedih dan bingung karena ulah sang anak. Malam itu, sang ibu nampak gelisah. Ia pun memutuskan untuk membuka celengan yang selama ini ia tabung. Tabungan itu sebenarnya untuk keperluan sehari-hari. Namun, demi mengabulkan permintaan sang anak satu-satunya, ia rela memecahnya. Esoknya, sang ibu undak pergi ke pasar untuk menjual sayur dan membelikan permintaan sang anak. Nak, ibu mempunyai sedikit uang untuk membeli sisir baru. Ayo, kita pergi ke pasar. Asik! Sisir baru! Perhiasan baru! Mereka pun pergi ke pasar. Selama perjalanan, sang anak tidak mau membantu membawakan sayur dagangan ibunya. Setelah perjalanan panjang menuruni bukit, mereka akhirnya hampir tiba di pasar. Ketika hendak memasuki pasar, sang anak tiba-tiba berpesan. Ibu, sebaiknya ibu berjalan agak jauh dariku. Kenapa, nak? Sudahlah, ikuti saja perkataanku. Mana uangnya? Biar aku beli sendiri. Sang anak rupanya merasa malu mempunyai ibu yang tidak secantik dirinya. Sehingga, ia meminta untuk berjalan berjauhan. Sesampainya di toko perhiasan, Silahkan dilihat perhiasannya, nona cantik. Wah, bagus-bagus. Aku jadi bingung. Apakah kau sudah menemukan yang pas, nak? Eh, apakah itu ibumu? Hah? Aku tak punya ibu seperti itu. Sang ibu terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Namun, ia masih memaafkannya. Setelah membeli perhiasan dan sisir, mereka pulang ke rumah. Sama seperti waktu berangkat, sang anak enggan berjalan berdekatan dengan ibunya. Dalam perjalanan pulang, sang anak bertemu beberapa pemuda. Hai, nena. Anda terlihat nampak cantik sekali. Kecantikanmu membuat kami terpana, nona cantik. Ah, terima kasih. Siapakah mereka ini, nak? Eh, apakah itu ibumu? Ah, dengar ya. Ibuku itu jauh lebih cantik daripada dia. Dia bukan siapa-siapaku. Kali ini, sang ibu benar-benar tak sanggup lagi menghadapi perilaku anaknya itu. Terisak-isak, sang ibu bersimpuh dan berdoa memohon kepada Tuhan. Oh, Tuhan. Tuhan, aku mohon keadilanmu, Tuhan. Sepertinya Tuhan mengabulkan doa sang ibu. Seketika awan gelap menaungi langit yang cerah, sang anak terkejut. Tiba-tiba kakinya terasa kaku. Ya, ada apa dengan kakiku? Kenapa tak bisa digerakkan? Ternyata, kaki sang anak mulai membatu. Sekujur tubuh sang anak perlahan-lahan mulai membatu. I-Ibu! Ibu, maafkan aku, ibu! Ia menangis taan-ti-ti. Akhirnya, seluruh tubuh sang anak terselungi oleh batu. Sang ibu pun memeluk batu tersebut. Dari dalam batu, terus mengalir air mata sang anak. Semua penyesalannya sudah terlambat. Ia telah menerima hukuman karena menjadi anak yang durhaka. Nasihat dari cerita ini adalah, jangan pernah menyakiti orang tua karena keterbatasannya. Sayangi dan hormatilah kedua orang tuamu. Terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Awal musim penghujan kali ini datang lebih cepat. Udara terasa lebih sejuk. Suasana di kerajaan pun menjadi lebih menyenangkan. Kerajaan ini terletak di wilayah Jawa Timur dan dipimpin oleh Raja Brawijaya. Pasar ini sangat ramai, Ayah Anda. Rakyat kita sungguh makmur. Kau benar, putriku. Perhatikan, bayi-bayi putriku. Kelak, kamulah yang akan memimpin rakyat ini. Dia adalah putri Diyah Ayu Pusparini. Satu-satunya keturunan Raja Brawijaya. Suatu saat, putrilah yang akan menerima tampuk kekuasaan. Waktu terus berlalu. Raja Brawijaya semakin tua. Dan ia merasa ada satu keinginannya yang belum ia capai. Akhir-akhir ini, perasaanku sungguh tidak tenang. Aku harus bicara pada putriku. Selamat pagi, Ayah. Mengapa pagi-pagi sekali Ayah Anda sudah termenung di sini? Ah, putriku. Kebetulan sekali. Duduklah. Ayah ingin bicara sebentar denganmu. Ah, jika Ayah Anda seperti ini, aku jadi takut. Kira-kira apa yang akan Ayah Anda sampaikan? Hahaha, duduklah dulu, putriku. Iya, Ayah Anda. Ada apakah? Ayah saat ini sudah tua. Aku tahu Ayah sudah tua. Apa yang Ayah khawatirkan? Putriku, kamu selalu saja bercanda. Tapi, kini sudah waktunya bagimu untuk memikirkan tentang pernikahan. Ah, Ayah Anda. Maafkan jika ternyata ini menjadi beban pikiranmu selama ini. Sampai saat ini, aku tidak pernah melihatmu dekat dengan lelaki. Apakah tidak ada yang kamu sukai di kerajaan ini? Tidak ada, Ayah. Bagaimana kalau dari negara tetangga? Ayah Anda kan tahu sendiri. Selama ini, aku sibuk dengan urusan kerajaan. Kalau begitu, Ayah mempunyai rencana untuk membuat sayembara bagi semua laki-laki di sini. Lelaki yang terkuatlah, yang nantinya akan boleh menjadi suamimu. Bagaimana? Ah, jika itu kehendak Ayah Anda, aku akan menuruti. Keesokan paginya, sang patih dari kerajaan jenggala mengumumkan sayembara untuk seluruh rakyat dan negara tetangga. Sayembara terbuka untuk siapa saja. Siapa yang paling kuat, dialah pemenangnya. Baginda Raja telah menyiapkan dua benda. Barang siapa yang mampu menarik tali busur ini, serta kuat mengangkat gong sakti ini, maka dialah yang berhak untuk menikah dengan putri dia Ayu Pusparini. Sontak, pengumuman tersebut membuat para lelaki tertarik untuk mengikuti sayembara itu. Hei, cuma begitu sayembara hanya. Aku pasti memenangkan sayembara itu. Eits, langkai dulu kakak seperguruanmu ini. Banyak orang beranggapan bahwa sayembara itu terlalu mudah. Namun, mereka semua keliru. Hari dilaksanakan sayembara pun tiba. Pria pertama mencoba untuk menarik tali busur. Kok berat ya? Sekuat apapun dia mencoba, tali busur itu sama sekali tidak bisa ditarik. Ia pun menyerah. Gagal deh mempersunting tuan putri. Semua pria di daerah tersebut telah mencoba untuk meregangkan tali busur dan mengangkat gong. Namun, tak satu pun yang berhasil. Gong dan busur itu bukanlah gong dan busur biasa. Sayembara sudah berlangsung berminggu-minggu. Tapi, belum ada yang keluar sebagai pemenangnya. Apakah ada penantang lagi? Sayembara ini ternyata sangat sulit. Benar. Mungkin saja tidak akan ada pemenangnya. Adakah yang mau mencoba lagi? Suasana di alun-alun istana tiba-tiba saja sunyi. Sudah tidak ada seorang pun yang maju untuk mengikuti sayembara. Ijinkan aku ikut. Suara itu terdengar keras dan mengagetkan semua orang. Dia adalah Lembu Suro. Pemuda gagah yang terlahir dengan kepala mirip seekor sapi. Lembu Suro pun mulai menarik tali busur. Dia mampu menarik tali busur itu dengan mudah. Ah, ternyata bisa ditarik dengan mudah. Begitu pula ketika mengangkatnya, ia mengangkatnya dengan mudah. Hal ini tentu saja membuat kaget Raja Brawijaya. Baginda Raja, aku telah berhasil memenuhi kedua syaratmu. Raja Brawijaya terlihat bingung. Di satu sisi, ia harus memenuhi janjinya agar tetap menjadi raja yang adil. Namun di sisi lain, ia ragu untuk menikahkan anaknya dengan orang berkepala lembu. Raja melirik ke arah putrinya yang terlihat cemas. Ternyata sang putri pun berpikiran sama. Dia tidak menyangka jika pemenangnya adalah pemuda dengan tampang yang aneh. Bagaimana putriku? Apakah kau tidak masalah dengan pernikahan ini? Aku takut, ayah. Apakah aku boleh mengajukan syarat? Wahai pemuda, aku akui kau memang hebat. Namun, izinkanlah putriku berbicara. Tuan Lembusuro, aku mempunyai permintaan untuk membuatkan sebuah sumur di gunung bagi warga di sini. Jika berhasil, aku akan menerimamu sesuai janji sayembara ini. Bagaimana, wahai pemuda? Apakah kau sanggup menerima syarat dari putriku ini? Baiklah, Tuan Raja. Hamba akan melaksanakannya. Maka Lembusuro pun bergegas menuju puncak gunung. Sesampainya di sana, Lembusuro segera menggali tanah dengan cepat. Dalam sekejap, sumur itu sudah hampir jadi. Sang putri yang terus memantau proses pembuatan sumur menjadi panik. Ayah Anda, bagaimana ini? Aku tidak ingin menikah dengan orang aneh sepertinya. Ayah pun sebenarnya tidak rela. Pengawal, segera tutup sumur ini dengan tanah! Para pengawal bergegas melaksanakan perintah rajanya tersebut. Mereka menimbun sumur itu dengan tanah. Apa-apaan ini? Mengapa kalian menimbun lagi sumur yang kubuat? Maafkan kami. Kami hanya menuruti perintah baginda raja. Ternyata kalian semua mengkhianatiku. Kalian tidak menepati janji. Dengan lantang, ia bersumpah dalam bahasa Jawa. Hal itu berarti, Ya, orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi dadatan, dan Tulung Agung akan menjadi danau. Tandari cerita ini adalah, jika telah memiliki janji, sudah sepatutnya lah untuk ditepati. Asal-usul Danau Toba Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Hmm, Nah, aku memancing di sini saja. Hari ini, aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar, akhirnya merasakan kayunya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan emas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya, ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya. Sinanggar tulo, tulo at tulo. Sinanggar tulo, tulo at tulo. Namun, betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah? Kemana ikanku? Lalu, dari mana emas ini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepingan-kepingan emas di dalam tempayannya. Itu merupakan emas dari ku, Toba. Hah? Siapa kau, gadis manis? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi, berjanjilah padaku. Kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini. Baiklah, aku berjanji. Maka, gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga, Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa pihatin dengan kelakuan anak mereka. Hingga suatu pagi, Nak, ibu minta tolong antarkan nasi ini kepada ayahmu di ladang. Aku masih capek habis bermain, ibu. Ibu saja yang pergi. Samosir, ibu minta sekali ini saja turuti perintah ibumu ini. Hah, iya-iya. Aku antarkan. Bawa ke sini bekalnya, ayah. Hati-hati, nak. Jangan mampir-mampir. Kasihan, ayahmu menunggu lama. Iya-iya, bu. Samosir akhirnya mau mengantar bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu, matahari bersinar terik. Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang ayah. Hush, hush, panasnya. Aku perlu istirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Hmm, kira-kira bekal ibu untuk ayah apa ya? Pasti enak. Ibu kan pintar memasak. Kuintip sedikit. Samosir yang nakal membuka bekal untuk sang ayah. Wah, makanan kesukaanku. Aku makan sedikit. Ah, pasti ayah tak mengetahuinya. Nyam, 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 nyam. Nyam, nyam, nyam. Enaknya masakan ibu. Tanpa disadari, Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Hari semakin siang, Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya mengantar bekal untuk sang ayah. Setibanya di ladang, ayah, ayah, aku membawakan bekal dari ibu untuk ayah. Oh, Samosir anakku. Tumben sekali kamu mau ke sini. Kukira ibu yang akan ke sini. Ayo, makan bersama ayah di gubuk. Eh, tapi aku mau pulang saja, ayah. Ayolah, temani ayah makan siang. Namun, begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya kosong. Hah? Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa? Memaafkan aku, ayah. Aku hilaf. Tadi, aku memakan sedikit sewaktu berjalanan ke sini. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. Kenapa kau habiskan makananku? Hah? Sudah pemalas? Nakal lagi? Kau benar-benar anak ikan. Mendengar ayahnya marah dan memanggilnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya menemui ibunya. Ibu! Samosir, kenapa menangis, nak? Sambil terisak-isak, Samosir menceritakan kepada ibunya. Ia menceritakan kalau ia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat, nak. Baiklah, ibu. Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Seketika, awan hitam menggelayuti langit yang awalnya cerah. Guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berlarian panik menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga mementuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba. Sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan sekali-kali membuat janji jika tidak mampu menepati.